Intro Diketahui sistem katrol terlihat seperti pada gambar tersebut dimana katrolnya ada 2 dan sepusat dengan jari-jari yang kecil adalah R1 kemudian katrol besar bersari-jari R2 momen inersianya sebesar 1,7 kg per meter persegi masa benda pertama itu 1,8 kg dan masa benda kedua adalah 2 kg yang ditanyakan disini adalah berapakah percepatan sudut dan yang kedua atau yang B tentukan besarnya T1 dan T2 nah langsung kita kerjakan saja dari yang A nah katrol ini dia mengalami 2 gerakan yaitu gerakan translasi dan rotasi jadi kita hitung dulu untuk gerak yang translasi ya gerakan translasi supaya mudah kita hitung dari benda M1 M1 nya jadi untuk yang M1 itu kita pakai sigma F sama dengan M1 dikalikan A nah F1 nanti sama dengan T1 dikurangi dengan W1 sama dengan M1 dikalikan A kok bisa T1 dikurangi W1 gimana mas? nah ini ya jadi kita lihat dulu katrolnya katrol tadi bergerak ke arah sana ya searah jarum jam kemudian kita lihat W1 nya itu ke bawah nah kalau ke bawah sini kan dia akan menjadi negatif karena gerakannya tali itu ke atas nah kesana kan gerak-gerak tali nya coba bayangkan jadi gerakan katrolnya ke arah jarum jam maka tali nya akan bergerak ke atas tetapi W1 nya ini W1 disini dia akan berlawanan tapi T1 nya akan searah nah gitu ya maka T1 min W1 jadinya oke kita teruskan T1 kita belum tahu T1 sama dengan M1 kali A ditambah W1 T1 sama dengan M1 A ditambah M1 kalikan G gravitasi T1 itu ternyata sama dengan A kamu tambah dengan G gitu kan dikalikan M1 nah ini persamaan pertama kemudian kita lihat lagi benda 2 ya M2 nah untuk M2 ini caranya juga sama kita pakai sigma F ya sigma F sigma F sigma F sama dengan masanya kita ganti dengan M2 kalikan A oke W2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2 kamu kalikan A ya nah kemudian T2 nya akan sama dengan W2 dikurangi M2 A maka nanti T2 nya sama dengan M2 kalikan G dikurangi M2 A maka nanti T2 nya sama dengan G dikurangi A kalikan M M2 nah ini jadi persamaan kedua hmm oke itu gerak yang translasi kemudian kita beralih ke gerak rotasi nah gerak rotasi nah untuk gerak rotasi ini kita pakai sigma moment gaya ya sigma moment gaya jadi sigma tau nanti sama dengan apa inersia kalikan dengan persepatan sudut gitu ya oke inersianya adalah T2 kemudian dikalikan R2 dikurangi T1 kali R1 sama dengan inersia kalikan alpha T2 nya tadi ya T2 tadi adalah G dikurangi A dikalikan M2 kalikan R2 ini ya dikurangi T1 tadi adalah A plus G kemudian dikalikan M1 R1 sama dengan inersia kali alpha nah nanti kalau dihitung ya dimasuk-masukkan gitu ya eliminasi sudutus dan sebagainya nanti ketemu nanti ketemu kalau saya terangkan disini nanti bisa 2 hari 2 malam nah mendingan saya langsung itu saja alpha nanti sama dengan M2 R2 dikurangi M1 R1 dibagi inersia ditambah dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat kalikan dengan G tinggal kamu masukkan angkanya ya alpha nanti sama dengan 2 kalikan 0,5 dikurangi 1,8 dikalikan 0,2 yang 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 bawah I nya tadi adalah 1,7 ditambah M1 nya 2 0,5 kuadrat ditambah 1,8 kali 0,2 kuadrat G nya 10 nah nanti ketemu alfanya yang yang atas nanti kalau kamu hitung ketemunya 0,64 dibagi 2,272 kalikan 10 alfanya nanti akan ketemu 2,82 satu hanya radian per sekon kuadrat nah itu alfanya kemudian untuk mencari T1 dan T2 kamu cari dulu A1 dan A2 nah A1 itu sama dengan alfa kalikan dengan R1 berarti 2,82 nanti kalikan 0,2 ketemunya 0,5 0,56 0,56 satuannya meter per sekon kuadrat itu A1 untuk A2 sama ya alfa kalikan R2 sama dengan 2,82 kalikan 0,5 hasilnya nanti 1,41 meter per sekon kuadrat oke selanjutnya T1 ya T1 tadi sama dengan A ditambah G kalikan dengan M 1 A nya kan ada 1,4 0,56 0,56 nah 0,56 ditambah 10 M1 nya adalah 1,8 nanti ketemunya adalah 19,008 atau dibulatkan menjadi 19 Newton nah itu T1 T2 nya ya untuk T2 nya sama dengan G dikurangi A dikalikan dengan M2 G nya tadi 10 dikurangi A nya 1,41 masa 2 nya adalah 2 kilogram nanti kalau kamu hitung akan ketemu 17,18 dibulatkan menjadi 17 Newton nah inilah jawabannya kemudian 2 3 3 10 10 10 10 Terima kasih telah menonton!